Cartoon Network adalah sebuah stasiun televisi pebayar yang konten utamanya berupa serial kartun animasi, baik itu kartun klasik, superhero, dan lainnya, seperti Ben 10 dan Tommen Jerry. Untuk di Asia Tenggara, dioperasikan oleh Warner Bros. melalui divisi unit Asia Tenggara. Dan untuk lebih mengenal sejarah Cartoon Network, hingga Cartoon Network masuk ke Asia, utamanya di Asia Tenggara, simak video ini. Sebelumnya, kami telah membahas sejarah CNN USA dan CNN Internasional. Di dalam videonya, kami telah menginfokan tentang CNN yang juga merupakan saluran seinduk dengan Cartoon Network. Untuk Anda yang belum nonton, link videonya di deskripsi. Pada akhir tahun 1980-an, koleksi film MGM, yang juga termasuk film kartun berwarna Warner Bros., diambil alih oleh Ted Cuner, yaitu konglomerat tipikabel di Amerika yang juga pendiri CNN. Pengambil alihan ini menjadikan koleksi film animasi MGM disiarkan pada saluran tipikabel Cuner Network Television. Menurut ratingnya, film animasi MGM sangat diminati oleh penonton. Dari hal itu, pada tahun 1991, Ted Cuner pun membeli studio animasi Hanna-Barbera Productions, sebagai usaha keseriusan mengembangkan dan memperlengkap konten film kartun animasinya. Dimana secara otomatis, Ted Cuner memiliki juga hak atas koleksi film Hanna-Barbera, sekaligus sebagian besar koleksi film produksi Ruby Spears Productions. Nah, dari saking banyaknya konten film kartun animasi yang dimiliki Ted Cuner, sehingga kartun network pun didirikan untuk menampung semua saluran khusus film kartun animasinya. Pada awal penyiaran kartun network, kontennya memutarkan film-film kartun klasik yang diproduksi MGM Warner Bros. dan Hanna-Barbera, seperti The Plainstone, Veligator, dan The Jetsons, sebagai versi tayangan selingan. Dan ada pula untuk film kartun tayangan penturasi agak panjangnya, seperti Drupy, Tom & Jerry Show, dan Bugs & Davies Tonight. 1994, Hanna-Barbera memproduksi The One of Cartoon Show, dan pada tahun 1995 ditayangkan di kartun network. Melangkah ke tahun 1996, Cuner Broadcastion dibeli oleh Time Warner, termasuk kartun network. Sebagai info tambahan, Time Warner yang sekarang dikenal dengan nama Warner Media adalah perusahaan multinasional terbesar di dunia yang juga memiliki jenis industri media masa yang juga sebagai pemilik HBO dan Cuner Broadcasting System yang memiliki anak usaha CNN, bumerang, dan kartun network. Warner Media bermarkas di New York City, Amerika Serikat. Dengan dimilikinya kartun network oleh Time Warner, sehingga juga memiliki seluruh koleksi animasi Warner Bros., di mana sebelumnya belum memiliki hak sepenuhnya, dikarenakan sejak tahun 1957, film animasinya dimiliki oleh beberapa orang pemilik. Kalau disederhanakan, ada koleksi tertentu yang sebelumnya memakai kontrak hak cipta terbatas dalam penyiaran koleksi kontennya. Selanjutnya, Time Warner pun menjadikan Hanna-Barbera Production menjadi kartun network studios, dan arahnya pun diubah kefokus pengerjaan produksi materi-materi baru untuk kartun network. Beberapa diantaranya, The Powerpuff Girls pada tahun 1998, dan Cam Leia Slow pada tahun 2005. Dengan selesainya beberapa produksi barunya ini, menjadikan jam tayang film-film kartun lama diambil alih oleh film kartun yang baru. Dan untuk itu, film-film kartun lama dipindahkan ke Bumerang, di mana Bumerang merupakan saluran kembar kartun network yang dikonsepkan ke tema nostalgia. Makanya kalau kita memperhatikan, banyak film kartun animasi yang pernah tayang di kartun network juga diplay di Bumerang. Melangkah ke tanggal 15 Oktober 2007, kartun network mulai resmi bersiaran menggunakan format High Definition. Sebelum lanjut ke sejarah kartun network Asia, admin ini mengatakan bahwa sebenarnya dari sumber yang kami ambil dalam penulisan skrip video ini memiliki paragraf yang panjang, akan tetapi kami sederhanakan dan mengambil yang penting dan yang cukup mudah dipahami. Untuk Anda yang mungkin ada hal yang penting yang kami lewatkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kita lanjut ke sejarah kartun network Asia dan Asia Tenggara. Kartun network memulai siarannya di Asia termasuk mengudara di Australia dan Selandia Baru pada tanggal 6 Oktober 1994 dan kontennya berbagi waktu dengan konten PNT. Dan pada waktu itu, siarannya diawali dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Sejak peluncuran tahun 1994, kartun network awalnya bernama TNT dan kartun network. Pada tanggal 1 Juli 2001, kartun network Asia menjadi saluran 24 jam dan awalnya hanya menayangkan kartun Hana Barbera. 1996, film MGM mulai ditayangkan. 1997, film kartun Warner Bros. mulai ditayangkan dan mulai menayangkan produksi original kartun network. Sejak 2001, kartun network juga memutarkan konten lainnya seperti TUNAMI. Pertengahan tahun 2004, kartun network bekerja sama dengan Disney Channel sebagai jaringan keluarga terpopuler di Asia. Untuk kartun network Asia Tenggara, dioperasikan oleh warner media AT&T di bawah divisi internasionalnya, yang disiarkan dari Singapura dan Jakarta yang juga sebagai kantor pusat di Asia Tenggara dan juga audiensnya ke negara luar Asia Tenggara yaitu Makau, Hongkong, dan Taiwan. Untuk di Asia Tenggara, diseluruhkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, kecuali Filipina yang pengoperasian siarannya dipisah sebagai tujuan perluasan sistem broadcast operasi. Untuk di negara kita, sampai edisi video ini dibuat, kartun network tersedia atau pernah tersedia di paket Perse Media, Big TV, MNC Pision, Telkom Pision, yang sekarang Transmission dan juga di Indie Home. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.